Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini saya dari pusat kota Pekanbaru Akan melakukan sharing perjalanan menuju kota Medan Yang informasi dari Google Jarak tempuhnya adalah 650 km Namun seperti pada sharing-sharing sesi touring saya sebelumnya Saya akan membatasin diri Bahwa setiap harinya hanya menempuh 3 jam 250 km saja setiap harinya Dengan estimasi target tersebut Mungkin saya akan mencapai kota Rantau Prapat Yang jaraknya tidak jauh dari 350 km Yaitu sekitar 365 km dari kota Pekanbaru Dan setelah kita isi bensin full Perbekalan cemilan sudah full GPS di unit mobil saya mengkonfirmasi Jarak tempuh untuk ke Rantau Prapat memang 365 km Dan kita akan melakukan perjalanan pagi ini Kita anggap start jam 6.49 Sehingga teman-teman mempunyai referensi Bila melakukan perjalanan yang sama Pada jalur keberangkatan ini Saya akan menggunakan jalur lintas timur Sumatra Jalur yang lazim ada di peta juga Ini akan menuju kota terdekatnya adalah kota Duri Dan karena ini masih pagi Saya nanti juga akan sarapan di kota Duri saja Karena memang jarak tempuhnya untuk ke kota Duri Melalui jalan tol Permai Jalan tol Pekanbaru Dumai ini Mungkin hanya sekitar 1 jam saja Untuk sampai ke kota Duri Kota yang terdekat Yang nanti juga exit tolnya adalah exit tol Duri Teman-teman yang butuh referensi Tentang jalan tol Permai ini Juga sudah ada di video saya yang sebelumnya Biaya jalan tol dari kota Pekanbaru Menuju kota Duri adalah 69.000 rupiah Jadi siapkan kartu e-tol teman-teman Minimal 69.000 rupiah Untuk mencapai kota Duri Dan yang saya gunakan memang exitnya adalah Exit kota Duri Bukan exit yang git batin solapan Yang menjadikan rekomendasi Arah jalan tol untuk menuju kota Rantoprapat Karena memang saya akan break dulu Di kota Duri untuk sarapan Karena kalau kita menggunakan exit tol Batin solapan Di sana tidak ada Menurut saya tidak ada tempat sarapan Yang representatif Yang bisa nyaman untuk kami sekeluarga Namun mungkin teman-teman Yang butuh waktu lebih ringkas Tanpa harus melalui kemacetan kota Duri Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan Kit batin solapan Karena di sana langsung keluar kota Oke ternyata kota Duri Relatif lengang pagi ini Dan kita bisa break sarapan Di kota Duri Melanjutkan perjalanan Kita akan menuju Titik terdekatnya adalah Simpang Bangko Ini adalah suasana jalannya Jadi memang video ini Saya percepat Agar teman-teman Mempunyai referensi Kondisi jalan Situasi jalan Ketika melakukan perjalanan yang sama Titik temu Yang menggunakan jalan tol Batin solapan Ataupun lewat kota Duri Ini sama Nanti titiknya adalah Di Simpang Bangko Jadi teman-teman yang keluar Gate batin solapan Harus tekuk ke kiri Untuk menuju simpang bangko ini Ya ini adalah Kondisi jalan Dari situasi Simpang Bangko Memang masih banyak Jalan yang berlubang Jalan yang walaupun Sudah dilakukan pengecoran Tetapi Pengecorannya sudah terjadi kerusakan lagi Jadi teman-teman hati-hati Lubangnya cukup banyak Pada jalur ini Apalagi untuk teman-teman Yang melakukan perjalanan malam Teman-teman bisa lihat Manuver mobil di depan saya ini Ketika menghindari Lubang-lubang di jalan Ya Cukup banyak Dan teman-teman Harus ekstra hati-hati Sebagai informasi Pada jalur ini Ketersediaan SPBO juga masih cukup Walaupun kita mungkin akan menggunakannya Hanya toiletnya saja Tapi teman-teman bisa menggunakan Toilet-toilet SPBU Yang mencukupi Untuk pada jalur ini Setelah kita melewatin Simpang Bangku Simpang Bukit Timah Keramaian yang terdekat adalah Kota Ujung Tanjung Kota Ujung Tanjung ini juga Mempunyai persimpangan Ke kota bagan si api-api Tapi kita tidak mengambil Belok ke kanan Ke kota bagan si api-api Namun kita akan tetap lurus Menuju kota berikutnya Yaitu daerah Rokan Hilir Setelah Rokan Hilir Kita akan mencapai daerah Balam Dan bagan batu Bagan batu ini merupakan Kota terakhir di wilayah Rio Yang selanjutnya kita sudah Menuju perbatasan Menuju Sumatera Utara Pada jalur ini teman-teman Tidak perlu khawatir Ketersediaan masjid Untuk berik sholat Sangat tersedia Cukup banyak tersedia Yang selanjutnya Mungkin teman-teman Bisa melanjutkan perjalanan Yang menurut saya terbatas Adalah tempat makan siang Dan saya baru menemukannya Di daerah Kota Pinang Yaitu Cindilaras 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 ini adalah Model rest area Seperti Pring Sewu Kalau di daerah Jawa Jadi cukup nyaman Untuk kita beristirahat Melanjutkan perjalanan Kita akan melewati Kota Pinang Lalu perbaungan Dan disini Teman-teman yang perlu Aspada adalah Masih ada pekerjaan Pengecoran jalan Sehingga kita buka tutup Jalannya harus antrian Seperti ini Cukup panjang yang dicor Dan juga antriannya Cukup panjang Teman-teman harus berhati-hati Ekstra Dan harus sabar Untuk melewati Rangkaian Dari antrian ini Dan sampai titik ini Ternyata kita sudah Melakukan perjalanan Sekitar 7 jam perjalanan Kita belum mencapai Kota Rantoprapat Tentu saja tadi Sudah ada break Makan pagi Makan siang Sholat duhur Dan sekarang mungkin Akan sholat asar Teman-teman Tidak perlu khawatir Pada jalur lintas timur Pekanbaru Medan ini Masih banyak keramean Tidak hutan belantara Jadi untuk break Tidak perlu khawatir Masih banyak alternatif-alternatifnya Dan untuk referensi perjalanan Mungkin teman-teman Akan sesuai dengan informasi Dari Google Map Bahwa Pekanbaru Rantoprapat Adalah 7 jam Adalah dengan kondisi Apabila tidak ada kemacetan Teman-teman tidak break Makan siang Ataupun sholat Ya mungkin itu bisa tercapai Namun ketika kita Pada video ini Sharing dengan kondisi Perjalanan normal Kita break normal Istirahat normal Agar tetap fit Ternyata kita Mencapai Kota Rantoprapat Ini sudah Selepas asar Dan bahkan mungkin nanti Akan mencapai Rantoprapat Ketika maghrib Dan memang Pada setiap Sharing Video-video Turing saya Saya akan Mengutamakan Keselamatan Dan kenyamanan Bukan kecepatan Kalau kecepatan Memang Kondisional Kalau memang Sepi Kosong Aman Kita akan ngebut Tapi kalau misalnya Kondisi rame Antrian Kita akan selalu Santai Dan juga Menikmati Perjalanan Agar bisa sharing Dengan teman-teman Sekalian Kondisi Perjalanan kita Dan ketika Sekitar jam 6 Saya baru Memasuki Kota Rantoprapat Dan ini adalah Situasi Kondisi Kota Rantoprapat Cukup besar Dan nanti juga Setelah maghrib Mungkin saya akan Merapat pada R3 Klub Indonesia Chapter Labuan Batu Raya R.C. Clara Yang juga Berdeklarasi Selamat untuk Teman-teman R.C. Clara Dan itu saja Sharing dari kami Terima kasih Selalu like Dan subscribe Channel Donnie Seno Haji Untuk informasi-informasi Menarik lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati